Baik, kita ke Garut, Jawa Barat, di mana Polres Garut menetapkan seorang bocah kelas 6 sekolah dasar sebagai tersangka dalam kasus perkelahian yang menawaskan rekan pelaku, namun polisi belum menahan pelaku karena pelaku masih di bawah umur. Kasus tewasnya seorang siswa SD akibat perkelahian kini telah masuk dalam penyidikan di Polres Garut. Meskipun pihak keluarga korban tidak melaporkan kasus ini, akan tetapi polisi tetap menangani kasus ini. Tersangka diperiksa dengan didampingi tim dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak karena masih di bawah umur. Kasus ini bermula dari perkelahian dua siswa yang masih sekelas sepulang sekolah. Dalam kejadian ini korban mengalami luka akibat benda tajam yang di bawah pelaku. Meski sempat dirawat di rumah sakit, sayangnya nyawa korban tidak tertolong. Ironis, baik pelaku dan korban merupakan teman sebangku. Motif perkelahian karena pelaku menuduh korban mencuri bukunya saat pelajaran berlangsung. Dari mulai kejadian sampai kemarin lusa itu belum ada laporan resmi dari pihak keluarga. Kemungkinan memang pihak keluarga tidak mau mempermasalahkan itu. Namun demikian karena ini sudah mengakibatkan adanya korban jiwa, kami akan tindak lanjut secara hukum yang berlaku. Sementara itu pelaku hingga kini belum masuk sekolah lagi. Pihak sekolah memberikan dispensasi karena pelaku masih menjalani proses hukum. Pihak sekolah sendiri telah melakukan mediasi menempuh jalur musyawarah dengan keluarga korban dan keluarga pelaku. Sedangkan keluarga korban mengaku ikhlas dan tidak akan memperkarakan. Terima kasih telah menonton!